Kedua tersangka ini tidak dapat berkutik setelah digerbek petugas Satres Narkoba Polis Tapadang saat mendakukan transaksi narkoba di sebuah kantor partai yang terletak di kawasan Purus, Kecapatanan Padang Barat, Kota Padang pada Kamis malam. Kedua tersangka masing-masing bernisial AB dan RD yang berprofesi sebagian lain ini merupakan seorang bandar narkoba yang sudah lama menjadi target operasi pihak kepolisian. Saat digeledah, petugas menemukan satu paket kecil narkoba jenis sabu dan sebuah bong atau alat sisap. Penangkapan tersangka ini berdasarkan laporan dari masyarakat yang telah resah dengan aktivitas tersangka yang kerap menggelar transaksi dan pesta narkoba di salah satu kantor partai di kawasan tersebut. Bersama barang bukti, kedua tersangka digelandang ke Mahapolesta Padang untuk dilakukan pengembangan. Dari Padang, Budi Sunandar, AINUS melaporkan.